Intro Di bulan Ramadan banyak cara digunakan untuk beramal dan membantu sesama. Seperti klinik di Kudus yang menggelar pengobatan gratis. Istimewanya lagi ada fasilitas antara jemput pasien menggunakan becak tradisional. Senin siang, klinik Pratama Muhammadiyah di desa Pasurwan, Kudus, Jawa Tengah ramai pasien. Di klinik ini digelar pengobatan gratis untuk ratusan warga desa sekitar. Di sini sejumlah pasien diperiksa kondisi fisik dan tekanan darahnya. Warga yang sakit langsung diberi obat. Jika yang sakit parah akan diberikan surat rujukan ke rumah sakit terdekat. Biaya dan obatnya gratis, warga tak perlu membayar serupiah pun. Teristimewa bagi pasien lanjut usia. Klinik menyediakan jasa antar jemput pasien dari rumah menuju klinik dan sebaliknya. Pengobatan gratis ini disambut antusiasu warga. Bagi mereka, program kesehatan gratis ini juga sama pentingnya dengan pasar murah di kalapuasa Ramadan. Cukup meringankan masyarakat, cukup mengatakan masyarakat, senanglah. Tadi diperiksa apa tadi? Tadi diperiksa suruh kesehatan. Ratusan pasien memanfaatkan momen ini. Untuk itu, lima dokter dan tenaga medis sudah disiapkan guna melayani kebutuhan kesehatan warga. Kalau kami mengatakan adalah ikhlasman sebanyak 550 dan biasanya ada beberapa tambahan-tambahan sampai mencapai 700 sampai 800 orang. Untuk warga yang sakit dan nggak bisa datang ke sini tadi Pak, gimana Pak? Kita ada penjemputan, ada penjemputan pakai beca ada lima, beca motor ada satu, dan ada ambulan satu. Kesehatan menjadi hal utama saat menjalankan puasa. Pelayanan maksimal dengan biaya gratis ini berlangsung untuk meringankan biaya masyarakat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.